Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Dari hasil ramcek itu kita sarankan untuk mengganti kendaraannya Atau kendaraannya kita pulangkan dan diganti dengan kendaraan yang lebih light Sudah ada berapa kendaraan Pak yang diperiksa Pak? Kalau data detailnya saya belum melihat ya Tapi memang ada kurang lebih sekitar 20-30 Dan kendaraan yang tidak lagi jalan kita pulangkan Itu berarti terhitung dari kapan Pak ramceknya sendiri Pak? Pelaksanaan ramcek seperti arahan dari Kementerian Perhubungan Dari awal Ramadan itu dari kita sudah mengadakan praramcek Artinya pelaksanaan ramcek di praramcek tersebut Untuk memberi kesempatan kepada PUPU Supaya mengganti kendaraan Mengganti atau melengkapi kekurangan-kekurangan dari hasil ramcek tersebut Dan pada saat ramcek ini ketika di ramcek Mereka sudah siap untuk melaksanakan akutan lebaran Berarti bisa dipastikan untuk saat ini Kendaraan-kekurangan dan armada dan sopir bus sudah layak Pak? Kurang lebihnya begitu